Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Jadi untuk tayangan kali ini Saya akan mencoba ngecek di seputar Sendapan uklik sebelum melakukan Petualangan berburu Jadi untuk yang pertama kita terlebih dahulu Cek segi dari pengumpaan Cek pengumpaannya setelah itu kita lanjut Ke Segi dari Icu dan Grendel Serta Power Kenapa harus saya cek terlebih dahulu Agar tidak terjadi kendala ketika kita di lapangan Untuk berikutnya Cek dari segi penyimpanan udara Ataupun oksigen di senapan kita Nah seperti apa cara mengeceknya Yaitu kita kompak terlebih dahulu Satu ataupun sampai tiga Kita biarkan apakah Angin atau udara masih menyimpan dalam tabung Ketika ada kendala Biasanya tidak akan menyimpan Seperti itu ya kurang lebihnya Nah apabila dari segi unit Untuk dari pengumpaan Bahkan sampai penyimpanan udara Kita lanjut ke segi akurasi Yaitu dari larasnya Kita cek dari larasnya Yo Nah ini senapan teman saya Yang akan dilakukan Pengecekan sebelum melakukan petualangan berburu Oke Setelah kita ada unitnya Kita cek terlebih dahulu Dari segi laras Kita buka dulu larasnya Bagaimana Larasnya itu kotor apa enggak Dari hasil kroningannya Berkarat apa enggak Dan juga dari dudukan laras itu sendiri Apakah terdapat longgar Pun rongga ya Yang akan mengakibatkan penggetaran laras Kita cek Nah ini larasnya seperti ini Menurut saya ini larasnya Kita harus dirapihkan kembali Sebelum kita melakukan petualangan berburu Nah terutama Yang pertama saya akan cek Di bagian belakang Nah Ini kan ada berkarat tuh Sudah kotor Kayak gumel-gumel ya Kita bersihkan Biar anginnya sempurna Masuk semua ke dalam larasnya Nah dari hasil depan kroningannya Menurut saya ini sudah berkarat Kita haluskan kembali Kita cek dulu ya Setelah ini yang sudah dicek semua Baru kita lakukan pelapingan Nah dari ini Nah ini kebetulan Kotor ya Bagian kroning depannya ya Maka itu saya akan kroning ulang Oke Hasil kroning Menurut saya sudah dicukup ya Jangan terlalu dalam-dalam Hanya membuat untuk menghaluskan Karatnya Kotor ya Di luarnya Kita langsung di uji Ataupun kita cek-cek langsung Hasilnya Seperti apa Kalau hasilnya memuaskan Ataupun bagus Artinya Sedangkan kita siap Untuk dibawa bekerja Yaitu melakukan Ketualangan berburu Oke Kita langsung tes Kemana ya Intinya kita cek-cek tes Akurasi Terlebih dahulu Sebelum kita berangkat Hanti Let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke menurut saya sudah cukup cek-ceknya Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Sudah menyaksikan tayangan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi Salam satu laras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!